Kiki cimpi Oh Priti Pinky Lucky Saya mau anggun Ya, sorry Sorry Ya, ada sd Mau gak? Mau la Kan emang gak bisa sedih Temen saya pelawak semua Nah oke Nah oke Jadi setelah ini akan ada Temen kita yang akan membacakan surat buat Cindy Kira-kira siapa ya Ellie Aku Not surprise Gak kaget kan Agak Mana ya disini deh Surat ini ditulis kemarin Karena bingung mau nulis apa Nget banget Gak tau si ini lo ingat apa enggak Kita gak sengaja ketemu di lobby Abis latihan sama masing-masing tim Terus kita gak sengaja ketemu Terus kita langsung teriak gak jelas Kayak gara-gara cinta Gitu Lupa kan Tim apa Pas masuk tim apa Belum Waktu itu latihan sama tim J Gue latihan sama tim T Terus kita ketemu di lobby abis pulang latihan Terus kayak gak sengaja gitu Gitu kita Ya pokoknya gitu deh Emang banyak Lupa kan Emang kita Itu gue dikira bohong nih Padahal bener Iya kan Terus kita langsung teriak gak jelas Emang kita udah freak dari dulu Singkat cerita Tapi sekarang gue gak akan bilang Jangan lupa sering main-main Karena gue yakin kita bakal sering main Ya kan Tapi gak tau sih Cien soalnya rumah lo tuh jauh banget Ya lo main ke rumah gue Gak mau Pulang yang macet Yang inek Gak mau Pokoknya It is really nice By the way Ada pesan-pesan juga nih Dari teman-teman kita Cool people Dari Happy graduation Chinhap Aanya banyak banget Keren banget Udah bertahan Apapun yang kamu harapkan Dan memimpikan Yang kamu ingin Gapain di luar Jeket 48 Bisa terkabul Habis graduate Kita harus tetep kontekkan Dan temenan juga ya Nanti kalau aku mau Nginep di kamu Masih boleh kan Nah kaget dia aja nih Yang main ke rumah lo Lancang inisiatif Lo disuruh Jauh udah bilang Lancar-lancar Kuliahnya Cindy Semangat dan selamat Menjalani hidup baru Aku sakit guys Baca Selamat Menjalani hidup baru Sebagai Cindy Hapsari Sebenarnya Sayang Cindy Sebenarnya Apa Aku baru liat lagi Kau gitu gak Gue masukin Sayang Cindy Katanya Aku mau bilang Terima kasih juga Buat orangtuaku Dan kakak aku Atas dukungan Yang bikin aku Tetap bertahan Sejauh ini juga Dan yang udah Mengantarin aku Jemput aku Dari Depok Sudirman Depok Ya yang jauh banget Gak ketolong Sampai Jinan gak mau Mau sabar Nungguin latihan Yang bisa sampai pagi Sampai ngantuk-ngantuk Bahkan Aku sempat Pernah liat tuyul Di jalan Gara-gara Saking malam Sumpah Gue pernah liat tuyul Dan Sampai sekarang Aku udah pernah bisa Bawa kendaraan sendiri Dan rasanya Emang mantep banget Jauh banget Terima kasih Buat kakak staff JGT Buat temen deket aku Yang masih disini Jinan Semangat ya Gue cuma bisa bilang Semangat doang deh Karena gue yakin Lo bisa makin keren sih Disini Jinan tuh gampang berbaur Sebenernya Lo tuh kayaknya Gak introvert deh Lo bohong Iya Mungkin kalau dibalik ya Keadaannya Jinan yang ninggalin aku duluan Aku bakal gak bisa sih Itu Tapi maaf ya Tadinya kan kita janjian Pengen pake dress Iya Bareng Tori Jadi deh Maaf ya Buat kak Gaby Maaf ya Buat kak Gaby Bulan depan lah shownya Ah konser Keren banget deh Bangga sekaligus Emang itu pantas Buat kakak dapetin Maaf ya Gak ikut partisipasi Nanti aku jadi penonton aja Mau cobain nonton konser Konser kahitna Udah Buat Selin Udah bisa jaga diri Mau graduate juga Nanti semangat kuliahnya ya Semoga lonceng Selin Don't cry Don't be shy Buat P Siska P Siska Ada dong Jangan insecure Jangan overthinking mulu Udah keren Sekarang juga lagi naik Banyak yang liat kak Siska Semoga semakin banyak Hal positif yang datang Kak Siska ya Amin Oh kan Siska Nation juga Aku juga Cine Lovers Cine Direction Cine Lovers Cine Lovers Cine Direction Love Cine gak? Love kan Cine Lovers Ya Allah Kupasrahkan Yang terakhir Buat Cine Direction Cine Direction Makasih banyak Banyak Tapi cuma itu yang bisa aku kasih saat ini Aku seneng dan bersyukur banget Punya fanbase kayak kalian Solidaritas Sabar Saling menyemangati Gak apa-apa ganti Oshie Tapi jangan ganti nama fanbase ya Anggap aja sekarang jadi komunitas pecinta kucing Tujuh tahun Gemas 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 Sub indo by broth3rmax